Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dengan video mengenai penjelasan aturan Hoffman Nah, kebanyakan reaksi eliminasi atau reaksi dehidrohalogenasi Itu mengikuti aturan Z-Safe Yang mana Z-Safe mengatakan bahwa alkena Atau Z-Safe mengatakan reaksi eliminasi akan menghasilkan alkena yang lebih tersubstitusi Jadi, alkena yang lebih tersubstitusi itu bakalan lebih melimpah dalam reaksi eliminasi Namun, tidak semuanya seperti itu Ada dalam beberapa keadaan Produk utama yang dihasilkan ternyata itu produk alkena yang kurang stabil Dan juga kurang tersubstitusi Nah, bila alkena yang dihasilkan adalah produk yang kurang tersubstitusi Maka dikatakan produk Hoffman Nah, produk Hoffman ini adalah lawan dari produk Z-Safe Nah, jadi pada satu keadaan tertentu Produk utama dari reaksi eliminasi adalah alkena yang kurang stabil atau kurang tersubstitusi Nah, penyebab dari terjadinya produk Hoffman atau melimpahnya produk Hoffman adalah rintangan sterik Nah, rintangan sterik ini itu dapat disebabkan oleh salah satu dari tiga hal atau bahkan keseluruhnya Yang pertama adalah ukuran basa yang menyerang Jadi, diperhatikan ukuran basanya Kemudian yang kedua adalah meruahnya gugus-gugus yang mengelilingi gugus pergi Dan yang ketiga adalah jika gugus pergi itu sendiri besar dan meruah Mari kita bahas satu persatu Yang pertama, ukuran basanya Ukuran basa itu merupakan salah satu sebab Contohnya adalah pada reaksi 2-bromo-butana Dengan ion terbutoksida Nah, jika 2-bromo-butana ini kita reaksikan dengan ion terbutoksida Maka akan menghasilkan 2 produk Dimana 2-metil-butena sebanyak kurang lebih 72% Dan yang kedua adalah 2-metil-2-butena yaitu 27,5% Dimana produk yang pertama ini lebih melimpah dibanding produk yang kedua Tapi, kalau kita lihat Produk yang kedua ini adalah produk dari Z-Safe Produk dari Z-Safe Kenapa demikian? Karena Di antara karbon double bond karbon ini Itu ada lebih tersubstitusi dibanding dengan produk utama Dimana hanya ada pada bagian kiri saja yang tersubstitusi Sedangkan di kanannya tidak Namun, kenapa 2-metil-butena itu lebih melimpah? Jadi, ini 2-metil-butena ini 2-metil-1-butena ini Itu lebih disebut dengan produk Hoffman Dan yang kedua adalah produk Z-Safe Jadi, kalau kita urai Ion terbutoksida ini Itu seperti ini Sangat meruai ya Ada 3 gugus metil Yang terikat pada karbon yang mengikat O- Jadi, ion terbutoksida Kemudian, ada 2 hidrogen Ada 2 hidrogen beta yang akan bisa diambil Yang pertama, hidrogen yang ada pada sini CH3 Kemudian, ada juga yang pada CH2 CH3 di bawah dan CH3 di atas ini sama Kan ada 2 jenis saja Ion terbutoksida ini Ada 2 kemungkinan Yang pertama, hidrogen di sini Itu, bila hidrogen ini diambil Maka, hasilnya adalah 2-metil-butena Sedangkan, kalau hidrogen yang diambil adalah Hidrogen yang ada di tengah ini Maka, hasilnya adalah 2-metil-2-butena Nah 2-metil-butena ini Itu lebih melimpah Kenapa? Karena Ion terbutoksida ini Itu sendiri besar Banyak tolakan Dengan reagen yang ada Pada 2-bromo-butena Nah Jadi Ion terbutoksida ini Itu mengambil hidrogen Yang paling mudah diambil Ya Otomatis Yang paling mudah diambil adalah Hidrogen yang ada di atas ini CH3 Kenapa? Karena kurang terintangi Kurang terjadinya tolakan Sedangkan, kalau dia mengambil hidrogen Yang ada di sini Maka akan terjadi Banyak tolakan Jadi, energinya lebih tinggi Dibanding dengan yang ada di sini Ingat bahwa hidrogen yang diambil Itu dalam keadaan Apa ya? Hidrogen beta Atau hidrogen yang dalam keadaan anti Jadi, hidrogen inilah yang diambil Makanya 2-metil-butena ini Itu lebih Lebih melimpah Nah Seandainya kita ganti Ion terbutoksida ini Dengan ion etoksida Atau metoksida Maka Paling banyak dihasilkan Atau yang paling melimpah Adalah 2-metil-2-butena Kalau kita pakai Basah yang lebih kecil Seperti Ion etoksida Atau metoksida Oke Kemudian yang kedua Adalah meruahnya Gugus-gugus Yang mengelilingi Gugus pergi Nah Kalau kita lihat 2 bromo 2,44 3-metil pentana ini Dimana Gugus perginya adalah BR Yang terikat pada Karbon tersier Dimana Gugus pergi Ini sendiri Dilindungi oleh Gugus-gugus Yang meruah Atau gugus-gugus Metil Jadi ada 2 jenis Hidrogen beta Yang bisa diambil Yang di tengah ini Dan di tengah Yang di ujung ini Namun Ternyata Senyawa yang lebih Banyak dihasilkan Lebih melimpah Adalah Apabila Hidrogen yang diambil Adalah Hidrogen yang kurang Terintangnya Atau kurang Sterik Dibanding dengan Yang ada Di tengah ini Kenapa Karena Di tengah ini Itu lebih sulit Lebih berjejalan Lebih sulit Karena banyak Tolakan Yang bisa diambil Meskipun Bahasa yang dipakai Adalah bahasa Yang lebih kecil Tetapi Hidrogen ini Itu lebih Terintangi Gugus pergi Ini dilindungi Oleh Beberapa Gugus Metil Jadi lebih sulit Apalagi Kalau pakai Basah yang Lebih besar Itu bahkan Tidak terjadi Produk Z-Safe Jadi 24 4,3 meter 1 pentina Ini adalah Produk dari Hoffman Kurang tersubstitusi Kurang tersubstitusi Tetapi Tetapi Lebih melimpah Dibanding Dengan Yang Produk Z-Safe Jadi ingat Yang kedua Ini adalah Meruahnya Gugus-gugus Yang melindungi Gugus pergi Yang ketiga Adalah Gugus pergi Sendiri itu Besar dan Meruah Nah Hoffman menemukan Bahwa ketika Gugus pergi Meruah Atau Bullcliffing Group Reaksi Eliminasi E2 Akan menghasilkan Produk Hoffman Atau Yang kurang Tersubstitusi Nah Ada beberapa Contoh Dari gugus pergi Yang meruah Contohnya adalah Ion Trimethyl Amonium Ini Gugus Rantai utama Kemudian ini Alkyl Trimethyl Amonium Atau Dimethyl Sulfonium Coba kita Lihat Contohnya 2 Trimethyl Amonium Butana Dimana Gugus perginya Adalah Trimethyl Amonium Yang terikat Pada Karbon utama Butana Rantai utama Butana Dalam Kalium Hidroksi Dengan Katalis Kalium Hidroksi Data dalam Kedan Basah Dalam Etanol Menghasilkan Dua produk Dimana Satu butena Dan Dua butena Dimana Satu butena Ini Lebih Melimpa Dibanding Dua butena Alias Karena Satu butena Lebih Kurang Tersubtitus Maka Ini disebut Dengan Produk Hoffman Sedangkan Ini Produk Z-Safe Produk Hoffman Lebih Melimpa Dibanding Z-Safe Bila Gugus Perginya Adalah Gugus Pergi Yang Besar Seperti Trimethyl Amonium Nah Dimana Kita Lihat Disini Ada Dua jenis Hidrogen Yang bisa Diambil Hidrogen Yang ada Di tengah Dengan Hidrogen Yang ada Pada Ujung Otomatis Hidrogen Yang di ujung Itu Lebih Mudah Di Ambil Oleh Basah Kalium Hidroksida Nah Ini Bisa Jelas Kelihatan Kalau Kita Lihat Dengan Proyeksi Newman Proyeksi Newman Nah Disini Jika Kita Mengambil Hidrogen Yang ada Disini Maka Ada Tiga Jenis Ada Tiga Jenis Proyeksi Newman Yang bisa Dilihat Dihasilkan Sedangkan Kalau kita Ambil Yang Ujung Sini Itu Cukup Ini Saja Karena Hidrogen Bakalan Sama Nah Kalau Kita Lihat Kalau Proyeksi Newman Itu Di antara Apa Maaf Proyeksi Newman Ini Itu Adalah Memperlihatkan Dimana Ketika Kita Mau Mengambil Hidrogen Dalam Reaksi Eliminasi Maka Hidrogen Yang Diambil Adalah Hidrogen Yang Ada Dalam Bentuk Posisi Anti Dengan Gugus Perginya Contohnya Adalah Yang Ini Ini Juga Dalam Keadaan Anti Sedangkan Ini Tidak Jadi Kita Corit Ini Kita Lihat Ini Nah Jika Kita Lihat Yang Ini Hidrogen Itu Dalam Keadaan Posisi Anti Namun Kita Lihat Disini Ada Posisi Kalau Tidak Salah Yaitu Gauce Dimana Ada Tolakan Yang Besar Antara Trimetil Amonium Metil Metil Dengan Metil Yang Ada Pada Karbon Ketiga Satu Dua Tiga Eh Maaf Karbon Yang Ke Empat Ya Yang Keempat Jadi Ini Karbon Yang Keempat Atau Karbon Ujung Jadi Ada Tolakan Antara Karbon Keempat Dengan Gugus Pergi Trimetil Amonium Jadi Energinya Lebih Besar Kurang Stabil Kemudian Yang Kedua Ini Juga Sama Tapi Ini Lebih Tinggi Lagi Karena CH3 CH3 Ini Itu Posisinya Gauce Dengan Trimetil Amonium Dan Juga Pada Metil Metil Ini Jadi Lebih Besar Sedangkan Ini Tidak Dalam Posisi Anti Nah Conformer Yang Keempat Ini Conformer Yang Keempat Ini Itu Lebih Stabil Dimana Hidrogen Juga Jadi Jadi Kalau Kita Proyeksikan Secara Nium 2 Trimetil Amonium Butana Maka Proyeksinya Seperti Ini Jika Hidrogen Yang Diambil Adalah Hidrogen Yang CH3 Ini CH3 Oke Jadi Seperti Itu Proses Untuk Menghasilkan Satu Butena Karena Dilihat Dari Proyeksinya Nium Jadi Itu Yang Sempat Saya Sampaikan Pada Video Kali Ini Ingat Kesimpulannya Bahwa Produk Hoffman Itu Terjadi Apabila Ada Tiga Sebab Yang Pertama Bahasa Yang Menyerang Itu Besar Kemudian Yang Kedua Adalah Meruahnya Gugus Yang Melindungi Gugus Pergi Dan Yang Ketiga Adalah Gugus Perginya Sendiri Itu Besar Jadi Itu Yang Perlu Ingat Teman Oke Sekian Dari Saya Semoga Ada Manfaatnya Wallaul Hadillah Surakil Mustakim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh